Intro Masih di kalam hati, insya Allah sampai ke hati. Kang lanjutkan tadi tausiyahnya terkait dengan bagaimana mensyukuri nikmat sehat ini. Kalau kita melihat bahwa banyak sekali nikmat kesehatan yang kita dapatkan, tentu saja harus kita imbangin dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu kan salah satu yang bisa kita lakukan adalah menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat ya Kang ya. Nah, berbicara soal sholat ini saya mau ngajak Kang Rasid juga teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini nih Kang. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di Binghampton University di New York, ini membuktikan bahwa gerakan sholat bermanfaat untuk tubuh. Gerakan sholat terbukti bisa mengurangi sakit punggung bagian bawah apabila dilakukan secara rutin dan juga benar. Profesor Muhammad Khasauneh ini dari Binghampton University ini mengatakan bahwa kesehatan fisik dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, gaya hidup, dan juga faktor agama. Penelitian mengindikasikan bahwa terdapat hubungan erat antara ritual ibadah dan kesadaran untuk menjaga kualitas gaya hidup yang baik. Nah, kalau sehat, ibadah. Kalau kita sehat, ibadah pun lancar. Terus kita juga bisa memaknai nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita sakit kan ibadah juga kita nggak bisa melakukannya dengan baik dan benar. Begitu ya, Kang. Jangan seperti tadi kata Kang Rasid, kita mencukuri nikmat sehat ketika itu sudah diambil oleh Allah. Salah satunya ketika kita sakit begitu ya, Kang. Kayasid, artikel sangat bagus sekali ini. Tadi ada artikel dari penelitian dari kampus London tadi ya. Katakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan agama. Nah, salah satunya adalah kontribusi besar agama memberikan rasa tenang dalam hati para penganutnya. Contoh, gerakan sholat. Gerakan sholat itu dari mulai, tidak mungkin orang yang sholat itu tidak berwudu. Orang yang mau sholat pasti berwudu. Maka, ketika engkau selalu menyempurnakan wudu-mu, maka engkau akan sempurna sholat-mu. Nah, sedangkan wudu itu akan berinteraksi dengan air, Kang Asir. Maka, itu adalah terapi air. Bayangkan kata Nabi, sampai memberikan analogi begini. Engkau mandi sehari lima kali. Mandi sehari lima kali. Masihkah ada daki yang naipai di kulitmu, Kang Asir? Kalau mandi sehari lima kali. Insya Allah enggak sih. Enggak ada bersih. Orang yang, orang muslim, sholat lima waktu sehari lima kali. Pasti akan wudu. Dia akan mengairkan air ke wajah, ke tangan. Itu kan membersihkan kotoran lahir. Kemudian berangkat sholat. Allahu Akbar. Ada para ahli medikal mengatakan bahwa gerakan sholat itu melebihi supra-yoga. Sekarang yoga sedang banyak digandrungi. Gerakan sholat yang tumak nina, itu mulai gerakan yoga. Allahu Akbar. Ruku, sujud. Kemudian kaki ketika tayat akhir dilipat ke depan. Itu seakan urat ketarik dari bawah ke atas. Kemudian ketika sujud pun tidak yasir untuk kesehatan. Oksigen yang tidak merata dalam tubuh, biasanya terjadi stroke, terjadi pusing, sakit kepala yang sangat akut. Karena oksigen tidak merata di kepala. Dengan gerakan sujud, itu mengantarkan oksigen menjadi keseluruh tubuh. Maka yang sujud lama itu bisa jadi obat sakit kepala. Yang kedua ketika takbir pun ten. Pompa darah itu muncat ke permukaan, maka ke otak-otak kepala. Muncat ke telinga dan terpompakan ketika takbir itu. Allahu Akbar. Nah sedangkan kalau darah tertransfer ke seluruh tubuh, itu kan menjadi sehat. Terjadi kesehatan itu menurun ketika darah tidak mengalir secara normal ke seluruh tubuh. Maka gerakan sholat dari rukunya, sujudnya, itu menyehatkan. Dari wudhu membersihkan, gerakan sholat menyehatkan. Dari zikirnya, kan ketika sholat kan berdoa, menenteramkan. Menenteramkan hati. Nah jika badan bersih, kemudian tubuh sehat, hati tentram, selesai sholat, maka berkata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu sebuah isarat. Kedamaian bagi orang kanan. Kedamaian bagi orang kiri. Yuk tidak boleh tengkar. Keluar masjid dengan wajah yang sumringah. Hati yang lapang. Berinteraksi dengan sosial, menjadi baik. Dan ini hanya sehat. Itu manfaat ibadah. Yang kedua pun dan kaya saya, tidak hanya ibadah. Selatu rahim. Kalau sholat, interaksimu dengan Allah. Connecting your heart itu dengan Allah. Kalau sholat. Hablu minallah. Lantas Kang Rasid, kalau hablu minanas. Sholat yang rapih kepada Allah, itu mengakibatkan rapihmu hubungan dengan tetangga sebelah. Sehat pikirannya, sehat badannya, bersih hatinya. Itu semua memberikan kontribusi besar ketika engkau berinteraksi dengan masyarakat. Entah dengan warga kantor, dengan tetangga sebelah, dengan suami istri. Itu menjadi baik. Sampai-sampai, Nabi memberikan reward kaya syir. Dan teman-teman yang tidak mati Allah. Man ahabba an yubsata rizqo fi asalihi palyastir rahimah. Siapa yang ingin dipermudah rezekinya? Man ahabba an yubsata fi rizqihi wayun sa'afi asalihi palyastir rahimah. Siapa yang ingin dimudahkan rezeki? Mudah rezeki itu. Dan ingin dipanjangkan usia? Palyastir rahimah. Hendaknya kalian aktifkan selatu rahimu. Masya Allah, ternyata nikmat sehat itu bisa kita manfaatkan ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Tetap lagi, Kalam Hati. Insya Allah, sampai ke hati. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax